Intro Direncanakan peresmian akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Agustus mendatang. Progres pembangunan waduk dan bendungan proyek strategis nasional Krungkereto di Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara sudah rampung hingga 91,8 persen. Progres pengerjaannya diburu jika tidak ada kendala direncanakan akan dilakukan uji coba pada Juni 2024. Bendungan ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk intensifikasi irigasi alu ubai seluas 2.743 hektare dan ekstensifikasi irigasi pase kanan seluas 6.677 hektare. Selain itu juga untuk penyediaan air baku 0,5 m3 per detik, pembangkit listrik PLTA 6,34 MW, serta untuk pengendalian banjir 30,5 juta m3 atau mereduksi banjir kawasan Lok Sukun sekitar 30 persen. Saat berkunjung ke lokasi PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah, mengharapkan progres pembangunan bendungan dan waduk kereto dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi proyek PSN itu mendapat perhatian khusus dari Presiden dan Pejabat Pusat di Sekretariat Negara karena termasuk salah satu proyek nasional. Insya Allah setelah kita lihat perkembangan pembangunannya, Insya Allah akan berjalan sesuai dengan statement, rencana yang sudah ditetapkan. Kalau progresnya berapa proses, saya kata ya? 2021 1,8 nanti ya. Sekarang finisi juga? Insya Allah sudah mulai finisi. Katanya Pak Presiden akan meresmikan nanti ya? Insya Allah. Oke. Semua juga lagi berproses Pak. Sendernya sudah selesai. Batas waktunya Desember. Karena di sana harapan masyarakat ada sembilan desa. Saya punya keyakinan sembilan kecamatan. Saya punya pandangan saya dengan profesionalisme orang balai. Saya yakin bahwa Desember akan selesai. Kita harus bersabar dulu. Sudah tiga tahun kita mau bersabar. Dan ini clear banget. Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Heru Setiawan menjelaskan bahwa progres pekerjaan fisik pembangunan waduk dan bendungan hingga 27 April 2024 sudah mencapai 91,8 persen. Sedangkan realisasi keuangan mencapai 89,18 persen. Itu untuk kegiatan di bendungan Keto yang di wilayah Hulu Pak. Tapi tadi sudah disampaikan oleh anggota kami bahwa sisanya 72 persen adalah kewenangan dari provinsi. Yang sungai Keto, Keto, dan Pira Timur. Jadi mohon jangan seolah-olah dengan 30 persen dari kami, Banji Rok Sukun sudah terselesaikan bahwa itu ada kontribusi juga dari teman-teman di Dinas Pengairan. Karena kewenangan dari sungai itu adalah dari Dinas Pengairan. Itu ya Pak ya? Juni kita impon di pengenangan. Pengenangan. Itu keseluruhan, Pak? Kan ini diharapkan September nanti ikut diresemikan dengan adanya PON. PON, ya. Pembangunan bendungan ini sudah dimulai sejak tahun 2015. Jika selesai nantinya akan memiliki luas areal tampungan 896,96 hektare. Dan mampu menampung air dengan kapasitas 215 juta meter kubik. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh.